PT. BIJB PT. BIJB merupakan BUMD yang dibentuk Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Perda No. 22 Tahun 2013. Berdiri pada 24 November 2014, PT. BIJB bertanggung jawab membangun sisi darat serta pengembangan dan pengoperasian bandara dan juga pengembangan kawasan erositi yang akan terintegrasi dengan bandara. Visi PT. BIJB menjadikan PT. BIJB sebagai perusahaan holding bertaraf internasional sebagai pengelola bandara dan kawasan terkait di Indonesia dan motor penggerak perukonomian khususnya di Jawa Barat melalui usaha-usaha pengembangan dan pembangunan dengan akar budaya dan nilai-nilai Jawa Barat. Sebagai misinya, PT. BIJB memiliki misi yaitu menjalankan usaha pengelolaan bandara dan kawasan yang profesional menguntungkan efektif dan efisien. Itu yang pertama. Yang kedua, memberikan nilai manfaat bagi kemajuan perukonomian untuk kesejahteraan masyarakat Jawa Barat. Kemudian yang ketiga, menjadikan Bandara Kertacati beserta kawasannya menjadi penghubung negara-negara dunia. Pada saat ini, PT. BIJB telah berhasil menerbangkan baik penerbangan domestik maupun penerbangan internasional secara pengumpang. Kemudian juga telah berhasil menerbangkan internasional yaitu berupa penerbangan kumroh dan juga kita sudah melakukan penerbangan berupa penerbangan karbon. Di luar itu juga telah mengembangkan perusahaan, di mana sudah dikembangkan juga rencana untuk pengembangan apartemen di cucu perusahaan. PT. BIJB ini, yaitu yang pertama pada awal tahun 2021 kita melakukan resursus perusahaan, di mana melakukan efisiensi total karena masa pandemi, kemudian setelah itu meningkatkan inovasi dengan bagaimana menjalankan titik tolak bisnis yang bisa kita lakukan terlebih dahulu, yaitu yang tidak terpengaruh karena pandemi pada waktu itu, yaitu dengan cara menerbangan penerbangan kakum. Pada tahun 2022 kemarin sudah berhasil menerbangkan sebanyak kurang lebih 6.500 ton karbon dari Bandara Repadjati. Nah kemudian di luar itu sebagai inovasi dan upaya kita untuk menempatkan bandara, kita melakukan ide-ide baru yaitu berupa membangun apa yang dinamakan e-commerce. Itu sebagai pusat layanan karbon terpadu di Bandara Repadjati dengan luasan kurang lebih 63 letar yang sebentar lagi insya Allah akan ada kemurannya. Nah kemudian juga kita menempatkan apa yang dinamakan dengan Pertarjati Aircraft My Transcenter atau sebagai pusat perawatan pesawat terbang yang kemarin sudah mulai kontrak dan disama di tahun 2023 yang akan terimplementasi. Dan juga kita melakukan one-stop experience fasilitas, dimana di dalam bandara itu akan ada mal, kemudian akan ada hotelnya, kemudian juga akan ada tempat untuk pertemuan. Dan seperti itu, maka kita itu adalah sebagai suatu cara atau inovasi di luar kita juga mengembangkan bisnis-bisnis yang asisual itu sebagaimana kelembangan traffic, kelembangan gumroh, kemudian menjual tenan dan sebagainya itu sesuatu yang sudah biasa, tapi kita ada inovasi internasionalnya itu berupa Gertarjati Aircraft My Transcenter dan juga e-commerce hub untuk soal karbon. Dan demikian di antara hal-hal dalam waktu dekat yang kita menerima.